Mengutip Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus ibu kota Nusantara ini ditargetkan mulai beroperasi selambatnya akhir tahun ini. Siap-siap ada peluang dibuka lowongan CPNS di otorita IKN Nusantara. Sebelum dilanjutkan jangan lupa klik subscribe dan like-nya dan jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya. Jumpa lagi bersama Miming Freddy guys. Siap-siap ada peluang dibuka lowongan CPNS di otorita IKN Nusantara. Presiden Jokowi Dodo telah melantik kepala dan wakil kepala otorita ibu kota negara IKN Nusantara. Otorita Nusantara sebagai lembaga setingkat kementerian ini sudah diisi oleh Bambang Susantono sebagai kepala dan Doni Rahaju sebagai wakilnya. Mengutip undang-undang nomor 3 tahun 2022 tentang IKN, lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus ibu kota Nusantara ini ditargetkan mulai beroperasi selambat-selambatnya akhir tahun ini. Otorita Ibu Kota Nusantara mulai operasi paling lambat akhir tahun 2022 jelas undang-undang IKN dikutip beberapa waktu lalu. Nantinya ada peluang dibukanya rekrutmen calon pegawai negeri sipil CPNS untuk mengisi lembaga otorita IKN Nusantara. Namun sejauh ini belum ada pembahasan soal itu guys. Jika dia nggak perlu bisa saja dibuka rekrutmen CPNS untuk otorita IKN Nusantara, kata kepala Biroh Hukum Humas dan kerjasama BKN. Bapak Satya Pratama melalui pesan singkat kepada salah satu media online. Dia menjelaskan bahwa pada permulaannya aparatur sipil negara ASN otorita IKN Nusantara diambil dari kementerian atau lembaga lainnya. Namun awalnya akan diambil dari instansi-instansi kata beliau. Dalam undang-undang IKN dijelaskan bahwa ketentuan mengenai struktur organisasi tugas, Wewenang dan Tata Kerja Otorita Ibu Kota Nusantara diatur dengan Peraturan Presiden atau Perpres. Pengaturan mengenai hal-hal di atas termasuk mengatur mengenai penyelenggaran urusan pemerintahannya menjadi kewenangan otorita Ibu Kota Nusantara. Dan pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara. Struktur organisasi dan pengisian jabatan otorita Ibu Kota Nusantara disesuaikan dengan tahapan persiapan. Pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara serta kebutuhan penyelenggaran pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara. Demikian dijelaskan lebih lanjut. Struktur organisasi dan pengisian jabatan otorita IKN Nusantara dilakukan dengan memperhatikan tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh otorita Ibu Kota Nusantara. Sampai tiba tanggal dan penetapan pemindahan IKN dari Jakarta ke Nusantara, otorita Ibu Kota Nusantara hanya bertanggung jawab pada tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara. Artinya, tugas dan fungsi penyelenggaran pemerintah daerah khusus Ibu Kota Nusantara baru mulai dilaksanakan oleh otorita setelah tanggal penetapan pemindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara. Oleh karenanya, struktur organisasi dan pengisian jabatan otorita Ibu Kota Nusantara menyelesaikan dengan penahapan pelaksanaan tugas dan fungsinya tersebut bunyi Undang-Undang IKN. Pada saat otorita Ibu Kota Nusantara telah beroperasi, pelaksanaan kegiatan persiapan atau pembangunan yang dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga dikoordinasikan oleh otorita Ibu Kota Nusantara. Dimulai pada tahun 2023, kegiatan persiapan dan pembangunan IKN yang sebelumnya dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga dapat dialihkan kepada otorita Ibu Kota Nusantara atau tetap dilanjutkan oleh kementerian atau lembaga tersebut. Demikian guys, jika ada peluang di Bukalowongan CPNS Otorita IKN Nusantara, kami akan berusaha menginformasikan kepada Anda. Supaya tidak ketinggalan informasi tersebut, jangan lupa subscribe kami dan juga aktifkan tombol loncengnya supaya ada notifikasi jika kami mengupload video terbaru dari kami. Dan tulis komentar kalian jika ada sesuatu yang ingin disampaikan di kolom komentar dan menambah wawasan kita bersama. Terima kasih sudah bersama dengan kami, sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton!